Halo selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris Halaman 75 Halaman 75 dan halaman 76 Masuk bab 6 Sebelum kita lanjut Subscribe dulu ya Dan like videonya Nah bab 6 Berjudul Jalan Raya Kita Yang Sibuk Ya ramai Nah ini kita lihat Gambar halaman Depannya Keramaian dalam sebuah jalan raya Dan ada juga sebuah Kecelakaan kejadian Kecelakaan dan ini Sepeda motornya Penyok penyok Nah ini yang akan kita pelajari Untuk Menunjukkan Keberadaan benda-benda Dan orang Ya Jadi Bagaimana kita Menyampaikan Oh ada asianu disana Oh asianu segitu Nah gitu ya Dan bagaimana bentuknya Nah ini petunjuknya Kita lanjut ke halaman berikut Kita akan Menyebutkan Karakter Karakter disini Ciri-ciri ya Ciri-ciri ya Ciri-ciri Atau Bentuk-bentuknya Karakter Yang kita miliki Yang kita punyai Di buku ini Nah Jadi berdasarkan buku ini saja ya Kita akan Memulai dengan Ada Ya Zeris dan Atau Zera Zeris Kegunaannya Adalah Untuk Menyatakan benda Yang Tunggal Jadi kita Kita maksudnya Gini Kalimatnya Akan kita buat itu Dimulai dengan Zeris Atau Zera Zeris untuk kalimat Untuk benda Yang tunggal Dan Zera Untuk Kalimat Jama 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 Di sini ada Lebih dari Dua Lebih dari Satu Dua Tiga Empat Dan sebagainya Zeris ini Artinya adalah Ada Jadi ada Sianu Di sana Ada Di lokal ini Enam orang Atau Segala macamnya Itu Arti Dari Zeris Atau Zera Ini Dalam bahasa Indonesia Nah Ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan mendengarkan Guru Membaca Presentasi Jadi Mendengarkan Ini Setelah itu Seperti biasa Kita Akan Mengucapkan Yang kedua Kita akan Mengulangi Deskripsi Setelah Diucapkan oleh Beliau Beliau ini Di sini Maksudnya adalah Teacher Guru Kalimat Per kalimat Kemudian Dalam Kelompok Kita akan Mempelajari Bagaimana Untuk Menyampaikan Tidak Membaca Masing Masing-masing Kita Tentang Karakter Terakhir Kita akan Menjelaskan Mendeskripsikan Apa-apa Apa yang Ada Di situasi Untuk Mencakup Bab Ini Apa-apa Saja Seluruhnya Dalam Pembelajaran Di bab Lima Bab Berapa ini Bab Enam Ya Bab Enam Nah Kita akan Mengucapkan Kelimatnya Secara Keras Jelas Dan Benar Nah Kita Lihat Kita Lihat Di sini Ya Hmm Ada Enam Karakter Di buku Ini Nah Kita Lihat Karena Ini Six Enam Lebih dari Satu Maka Menggunakan Zara Tiga Ada Tiga Perempuan Ya Ada Tiga Perempuan Yaitu Siti Dayu Dan Lina Ada Tiga Laki-laki Ya Pria Udin Beni Dan Edo Nah Yang mana Si Siti Dayu Dan Lina Nah Ini Bagaimana Mendeskripsikan Karakternya Ya Ada Satu Perempuan Dengan Jilbab Nah Yang pakai Jilbab Mana Itu Si Siti Namanya Ya Ini pakai Jilbab Siti Nah Ada Satu Perempuan Atau Anak Perempuan Dengan Plates Maaf Plates Ini Dalam Kalau Kamu Lihat Di kamus Artinya Nyaman Atau Di Kepang Ini ya Nah Nah Ini dia Yang Rambut Di Kepang Rambut Di Kepang Ini Namanya Dayu Nah Ada Satu Anak Perempuan Dengan Rambut Lepas Ya Lurus Apa Bukan Oh Yang Lepas Ya Nah Itu Namanya Lina Lepas Itu Tidak Dikepang Tidak Di Apa Seperti Ini Ya Lanjut Ada Nak Laki-laki Dengan Rambut Yang Keriting Ya Rambutnya Hairnya Keriting Itu Bernama Edo Mana dia Edo Nah Ini dia Yang keriting Nah Lanjut Si Edo Satu Ada Satu Nak laki-laki Dengan Rambut Lurus Ya Udin Mana yang Rambut lurus Nah ini dia Rambutnya lurus Ya Si Udin Di depan duduk Dan Ada Satu Anak laki-laki Dengan Rambut Yang bergelombang Nama Si Beni Nah Ini dia Bergelombang Dia rambutnya Ya Ini Si Beni Jadi si Beni Duduknya Di belakang Si Udin Nah Nah Sampai Disini dulu Untuk Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa